Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Air Langga Hartarto, menghadiri acara konsolidasi relawan Konferensi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN di Gedung Bintang Maruli, Karawang, Jawa Barat. Dalam kehadirannya, Air Langga juga mengkampanyekan pasangan nomor urut dua Prabowo Gibran. Air Langga juga yakin pemilihan Presiden 2024 berlangsung satu putaran. Menjawab pertanyaan para wartawan terkait mundurnya Mahfud MD di pemerintahan saat ini, Air Langga menyebut hal tersebut merupakan sebuah pilihan politik pribadi. Bahkan, Air Langga yang saat ini berada di kabinet pemerintah menampak bila mundurnya Mahfud MD dari pemerintahan karena adanya perpecahan di kabinet. Ia mengaku semua menteri dalam kabinet Indonesia Maju terus bekerja seperti biasa, tanpa ada pengaruh dari mundurnya menteri di kabinet. Ia juga masih terus bekerja dan selalu profesional meski saat mengikuti rangkaian kampanye atau kegiatan politik yang berkaitan dengan dukungan kepada pasangan nomor urut dua Prabowo Gibran. Pertama tentu Pak Mahfud, saya ucapkan ya semoga dengan pilihan politik Pak Mahfud itu mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Mahfud. Kedua terkait dengan kabinet masih sangat solid. Sementara kehadiran Air Langga Hartarto di acara konsolidasi relawan Konferensi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN disambut antusias oleh ratusan buruh dan relawan. Dari Karawang Jawa Barat, Husna Bahresi melaporkan.